Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebetulan sedang berada di daerah Wonodadi 2 yang tahun lalu merupakan objek lokasi beberapa kegiatan baik penelitian maupun PKM nah untuk semester genap tahun akademik 2021-2022 ini insya Allah kalau berdasarkan kalender akademik harusnya kita akan mulai besok tanggal 2 Februari 2022 namun karena ada beberapa hal sebagaimana kemarin rapat dosen di tingkat fakultas pertanian akhirnya dikeluarkan pengumuman dekan bahwa perkuliahan secara resmi akan dimulai pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 dengan pertimbangan bahwa daftar ulang mahasiswa itu masih sampai tanggal 4 sehingga karena perkuliahan di semester genap ini sesuai dengan surat edaran itu metodenya hybrid ya hybrid atau blur katanya istilahnya jadi antara offline dengan online di fakultas pertanian kalau saya enggak keliru semester 4 atau 4 dan 6 yang offline sedangkan semester 2 online tapi untuk praktikum semuanya diusahakan untuk offline mudah-mudahan kita berdoa apa yang kita rencanakan kondisi pandemi ini juga sudah jauh berkurang tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan memakai masker menjaga jarak dan rajin cuci tangan itu tetap kita terapkan untuk itu institusi dalam melaksanakan perkuliahan ini tentu sudah menyiapkan sarana misalnya terkait dengan menjaga jarak maka ruang perkuliahan dibatasi jadi dari kapasitas misalnya 100 maka diisi separuhnya 50 nah ini juga merupakan tantangan tersendiri karena di fakultas pertanian sebagaimana kemarin dalam rapat disampaikan kita program studinya nambah jumlah mahasiswa nambah tapi ruang perkuliahan boleh dikatakan tidak ada penambahan nah ditambah lagi kondisi pandemi ini maka memang kita sangat harus mengatur strategi yang tidak gampang sehingga kelas-kelas paralel itu tetap bisa berjalan misalnya batasan 50 mahasiswa nah setiap mata pelajaran misalnya dibuat 2 kelas ya kelas A kelas B namun biasanya mahasiswa ini mungkin terutama yang mengulang katanya biasanya dia tidak bisa semudah itu memilih kelas A dengan kelas B karena dia bisanya memilih kelas A karena kalau di kelas B dia bentrok nah sedangkan di kelas A kapasitasnya sudah 50 sudah lebih nah ini kan tidak gampang kita mengelolanya nah itu juga jadi tantangan tersendiri supaya perkuliahan ini tetap memenuhi standar protokol kesehatan nanti diinformasikan kemarin juga ada petugas yang akan menjaga pelaksanaan ini seperti aplikasi peduli lindungi itu harus dimiliki karena nanti ada scan barcode lalu juga syarat-syarat jadi kalau saya tidak salah ingat syaratnya pertama minimal sudah vaksin satu kali lalu ada surat izin dari orang tua pakai matrai 10 ribu dan tetap menerapkan protokol kesehatan jadi mudah-mudahan ini rencana ini dapat berjalan dengan baik termasuk di tingkat untan wisuda wisuda kemarin kita berturut-turut ya sudah kita selesaikan semua hutang-hutang periode-periode lalu dan insya Allah nanti tanggal 10 dan tanggal 15 itu periode 2 untuk tahun akademik 2021 selanjutnya terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat karena ini merupakan bagian satu kesatuan dari Tridharma untuk setiap dosen melaksanakannya nah tahun ini kebetulan mentor saya artinya orang tua dan sekaligus yang selalu mendampingi dan saya mendampingi baik penelitian maupun PKM yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji Sayri Sagiman MSC per 1 Februari ini hari ini itu purna tugas nah saya perlu mencari rekan tapi tidak gampang karena pertama apa ya topik kajian baik itu penelitian maupun PKM kan kita nih ada beda-beda memang kalau di ilmu tanah itu ada 5 bidang misalnya salah satunya bidang yang coba saya concern mengembangkannya disitu yaitu evaluasi survei dan evaluasi lahan nah jadi penelitiannya memang harus ke arah itu tentunya di lahan gambut ya nah makanya saya datang hari ini ke Wonodadi ini mau komitmen lah dengan Pak Aspul ini Pak Aspul ini sangat baik beberapa tahun kebelakangan ini banyak sekali membantu kami dan saya pribadi termasuk Profesor Dr. Insinyur Haji untuk menyelesaikan beberapa riset nah tahun ini karena saya sendirian mungkin akan coba penelitiannya jadi beliau ini ada buka lahan baru untuk sawit sekitar 2 kilo dari sini dari jalan utama ini sebelah sisi kanan nah saya nanti minta tolong dengan teman juga Pak Ari misalnya kita akan coba buat penelitian kali ini adalah stasiun kecil untuk pengamatan perubahan sifat fisik maupun kimia bertahap ya bertahap karena dananya kan kalau untuk lektor ini mungkin kalau tahun lalu 11 atau 13 dan mungkin tahun ini akan berkurang jadi apalagi sendirian katakanlah 10 juta dan belanja bahan atau belanja modal tidak diizinkan maka kita harus bisa menyiasati bagaimana rencana penelitian itu supaya berlanjut saya rencananya berlanjut maka stasiun mini pengamatan di lahan gambut ini akan terwujud mohon doanya lalu PKM nya juga gitu PKM nya kita arahkan ini di kebun Pak Aspul ini sudah puluhan tahun ya beliau mengembangkan pertanian di lahan gambut dengan menggunakan amelioran berupa kompos dari pupuk kandang ayam pupuk kandang ayam nah itu juga mau kita coba sosialisasikan kita coba ajarkan apakah untuk daerah Wonodadi dulu dan sekitarnya atau bisa saja kita kembangkan ke daerah-daerah lain sebagai pengabdian kepada masyarakatnya sedangkan penelitiannya kita coba beberapa komoditas yang sudah pernah dicobakan gitu ya kita lihat apa yang terjadi dalam perubahan sifat-sifat atau karakteristik tanahnya dengan menggunakan amelioran dari kompos kotoran ayam dari peternakan ayam ini yang digunakan oleh Pak Aspul ini jadi mungkin itu kedepannya kajian-kajian dan yang akan dilakukan jadi dari mulai tadi ya pendidikan pengajaran lalu penelitian dan pengabdian masyarakat mudah-mudahan walaupun penelitiannya dikategorikan sederhana tapi yang jelas mudah-mudahan bisa memenuhi syarat untuk bisa dipublikasikan karena sekarang baik penelitian bahkan PKM juga targetnya itu outputnya adalah publikasi jadi tidak segampang itu dan kebetulan dari Ristek Dikti Dikti dan Ristek itu menawarkan skim pendanaan untuk penelitian di tahun 2022 ini sampai pertengahan Februari mudah-mudahan juga kita bisa ikut mengusulkan termasuk penelitian di LPPM Muntan itu juga menawarkan penelitian juga yang sifatnya inovasi mudah-mudahan jadi cukup banyak target-target yang bisa kita lakukan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kesehatan pikiran yang terang sehingga ide-ide akan muncul dalam rangka bukti sebagai ASN abdi sipil negara ini aparatur sipil negara yang dalam hal ini dibebani untuk mengembangkan menciptakan melahirkan SDMSM unggul termasuk kita sebagai pengajarnya juga mungkin itu yang sebagai pendahuluan di awal semester ini dengan harapan tadi semuanya dimudahkan dilancarkan mungkin itu dulu terima kasih mudah-mudahan teman-teman yang lain juga tetap semangat dengan segala keterbatasan yang ada kita tetap berbuat yang terbaik untuk Universitas Tanjumpura untuk Fakultas Pertanian terima kasih lebih dan kurangnya kami mohon maaf wabilai tafut walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka aku